Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua berkaitan kesehatan, rezeki, luas, dan berokah. Amin. Teman-teman, tanggal 9 Desember 2020 kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di beberapa daerah untuk memilih bupati, wali kota, dan juga gubernur. Kemudian, rame tentang adanya money politik. Ada money politik, ada kos politik. Ada money politik, ada kos politik. Kita lihat di peraturannya di Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Kalau kita maknai money politik itu uang yang diberikan dari calon ataupun tim pemenangannya di masa tenang. Kemudian, kalau kos politik itu sebelum masa tenang, dia memberikan sesuatu, mikisan, ataupun sebako. Tapi sebelum adanya masa tenang dalam pemilihan. Maka kemudian konsep segala hal tersebut itu perlu membutuhkan kos atau biaya. Maka kemudian, kalau baik pemilu, pilkada ataupun pilkades, kita menyebutkan ada elektabilitas, ada aseptabilitas, ada akuntabilitas, dan isitas. Isitas itu yang kemudian kita makna itu adalah ongkos atau biaya. Maka calon itu pasti membutuhkan biaya, teman-teman. Dalam setiap pemilihan umum ataupun pilkada, tidak ada yang tanpa biaya. Merlu mahar ataupun bisa dikatakan perlu biaya. Maka harap maklum kemudian dari calon mungkin dari partai politik, maka dia perlu biaya untuk kendaraannya. Contoh mungkin saya, ini nyalon bupati, maka karena saya bukan dari partai, mungkin saya punya partai, tapi kursi saya kurang untuk memenuhi 10 kursi. Maka saya harus membeli kedaraan untuk bisa maju sebagai calon bupati, wali kota, ataupun gubernur di sini. Perlu biaya. Dan juga kemudian kita menimbang-nimbang untung mana calon kepala daerah dari partai politik atau dari independen. Karena dari independen juga punya peluang, seperti Jember itu bukan dari partai politik, tapi dari independen. Yang mana didukung oleh seperempat dari masyarakat untuk menyerahkan KTP-nya, mendukung, baik KTP dan KK. Maka konsepnya ini ada dua pilihan teman-teman, secara kos. Kita melihat sejarah kita di Pilkada Jakarta, itu juga pernah memenuhi independen, tapi juga kurang memenuhi di situ. Kalau kita hitung-hitungan di beberapa daerah, kalau dia menggunakan partai politik, berarti dia sudah punya masa di bawah. Karena partai politik punya masa di bawah. Punya masa di bawah. Dan dia akan punya mesin pemenangan sendiri untuk memenangkan calon kepala daerah. Namun hal itu berbeda kalau teman-teman, kalau kita itu dia dari independen. Kalau independen berarti, kalau independen berarti dia itu konsepnya sudah membuat mesin pemenangan sendiri dan juga dia biayai tanpa melalui partai politik. Memang konsepnya, kalau gunakan partai politik, kita harapannya dengan mudah kemudian ada mesin penggerak untuk memenangkan. Namun di situ ya, kalaupun tidak gunakan partai politik, kita mungkin juga bisa di situ. Karena hari ini itu, kita berkaca pada Pilpres, ada namanya Projo, Projo Kowi. Itu geraknya sama seperti partai politik, teman-teman. Dan kemudian di beberapa daerah, mereka punya barisan-barisan antusias yang mana bukan dari partai politik, tapi mereka itu geraknya itu seperti partai politik. Sukaraya lawan yang geraknya seperti partai politik, teman-teman. Maka kemudian, kalaupun kepala daerah tidak gunakan partai politik, tapi dia gunakan mesin pemenangannya sendiri, itu juga bisa kuat. Malah kemudian, hitung-hitungan bisa lebih hemat mungkin. Karena dia tidak ada mahar, dia tidak ada kontrak politik. Namun, masalahnya adalah apabila dia jadi, karena dia independen, dia jadi. Kemudian, dalam pertengahan dia berjalan sebagai bupati, gubernur, tua di kota, bertentangan dengan DPR sebagai legislatif, maka kemudian bisa jadi adanya hak interpelasi, hak angkat, dan hak menyatakan pendapat. Karena mungkin bersebelangan antara eksekutif dan juga legislatif. Mungkin kelemahan ada di situ mungkin. Contoh yang ada di Jember seperti ini. Jember kan itu, dia nyalon independen. Jember itu nyalon independen. Itu ngitungannya, dia tidak gunakan partai politik, namun dia gunakan yakni golongan masyarakat yang mendukung calon bupati, walaupun bupatinya adalah petahana di sini. Beberapa daerah juga sama. Ada beberapa daerah yang mungkin kalau kita kemarin bicara dinasti politik, dinasti politik, teman-teman, bukan hanya partai politik loh. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena memang, kalau kita bicara dinasti politik, calon tersebut, dia sudah punya followers, dia sudah punya subscriber, dia sudah punya pecinta yang mana dia akan mendukung. Contoh, kalau di beberapa daerah, dia seorang tokoh, orang tuanya seorang tokoh, otomatis dia punya gerakan masa untuk menggerakkan masanya untuk memilih siapa yang dia dukung. Bisa jadi istrinya, bisa jadi anaknya. Maka kemudian kita bisa nyalakan dinasti politik, karena memang tercetak pertemanan sudah cukup lama, teman-teman. Dan itu kemudian dibangun. Yang terpenting adalah bagaimana kalau kita jadi, kita jadi contoh seorang pimpinan dari partai politik, kita untuk mau peni yang memilih kita, yang membawa kita itu yang saya rasa jadi PR, kita bersama. Seumpama sekalipun kita itu tidak mau peni, ataupun kita calon baru, bagaimana kita bisa menarik perhatian masyarakat untuk memilih kita? Memang saya rasa, cara aturan untuk jadi independen, ataupun dari partai politik, sama-sama punya peluang. Karena itu adalah pesta demokrasi. Tapi pertanyaan, apakah perlu uang? Saya rasa masih perlu. Dalam hari ini kita maknanya adalah kos politik, biaya. Dengan kita, kita berharap memanai politik tidak terlalu jorjoran dalam pemilihan kepala dera, ataupun pemilu, atau pil kades. Saya melihat banyak memang pil kades yang juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit loh, teman-teman. Karena memang hari ini itu semua perlu biaya. Namun hal itu menjadi lumrah kalau makna adalah kos politik. Tidak adanya money politik. Kembali pada masalah kita, income atau income, apa itu? Independent atau partai politik. Tergantung pilihan. Tergantung hitung-hitungan politiknya. Yang terpenting adalah karena ini dipilih langsung oleh rakyat. Dipilih langsung oleh rakyat. Berarti, kalau dipilih langsung oleh rakyat, besar kemungkinan setiap orang punya peluang di situ. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat. Karena milih adalah rakyat. Walaupun toh masyarakat itu kemudian diberi uang oleh salah satu calon, prakteknya yang kita lihat semakin ke sini, demokrasi Indonesia semakin dewasa. Mereka tahu kok mana orang-orang yang baik. Mereka tahu kok mana-mana yang membawa perubahan. Mereka tahu kok mana yang membawa kesenangan. Dan mereka tidak semua orang itu, teman-teman, menerima uang. Bisa menerima, tapi tidak milih orangnya. Karena mereka cari yang kekualitas. Mereka cari bagaimana membuat mereka itu hidup semakin baik. Perubahan. Itu yang kita harap adalah dengan pil kada yang serentak ini menghasilkan calon-calon yang berkualitas di beberapa daerah. Baik itu melalui calon persoarangan, independen, ataupun dia melalui partai politik. Karena memang partai politik juga punya kader-kader terbaik di dalam tubuh partainya. Kemudian, kalau kita lihat apakah independen mempunyai peluang juga akan menang. Bisa jadi kalau dia mempunyai basis masa yang cukup besar, teman-teman, di sini. Basis masa itu yang dibuktikan dengan apa? Suara-suara, KTP, TAPU. Itu juga tidak mentok. Karena memang kita punya hari, punya waktu dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Punya waktu berapa bulan ini untuk memaksimalkan pemilih. Otomatis yang banyak juga pemilih milenial untuk bisa mengalihkan pilihannya pada kita. Banyak yang mana perlu kita teliti, perlu kita lihat apakah hal tersebut independen. Kebanyakan hari ini yang kita lihat dari kurun waktu ini banyak yang jadi ada partai politik. Tapi tidak menutup kemungkinan independen juga bisa memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah. Itu teman-teman, teman-teman mungkin punya pilihan lain, kami persilahkan. Harapan kami, baik itu maupun independen, ataupun dia dari partai politik, merupakan kader yang berkualitas untuk berubahan. Terima kasih. Terima kasih.